Sindiran pedas Jurgen Klopp setelah Liverpool ditikung Chelsea dalam saga Moises Caicedo. Jurgen Klopp terlihat mengeluarkan komentar yang dapat diartikan sebagai sindiran tajam terhadap Chelsea setelah timnya Liverpool, dikalahkan oleh The Blues dalam perjalanan transfer dramatis Moises Caicedo. Setelah pertandingan antara Chelsea dan Liverpool, Jurgen Klopp tampak mengirimkan sindiran yang penuh dengan rasa iri kepada The Blues, yang telah beredar kabar kuat bahwa mereka akan berhasil mengungguli The Reds dalam perlombaan untuk merekrut gelandang bertahan Brighton, Moises Caicedo. Menanggapi pernyataan Mauricio Pochettino mengenai keinginannya untuk memperkuat squad Chelsea sebelum penutupan jendela transfer, Klopp berkomentar, ya, itulah yang umumnya diharapkan oleh para menir Chelsea, dan umumnya mereka juga akan mewujudkannya. Seperti yang kita lihat, saat ini situasi di bursa transfer benar-benar berada dalam keadaan yang sangat gila. Kami tidak menyembunyikan fakta bahwa kami tengah mencari pemain dengan profil gelandang bertahan. Tawaran senilai 111 juta euro dari Liverpool untuk Caicedo telah diterima oleh Brighton pekan lalu, namun The Reds gagal mengontrak pemain berusia 21 tahun tersebut untuk bergabung dengan Anfield. Caicedo tampaknya lebih memilih menunggu penawaran dari Chelsea, yang sekarang disebut-sebut telah mencapai kesepakatan rekor transfer sebesar 115 juta euro dengan Brighton untuk merekrut Caicedo. Excel disasi luapkan kegembiraan saat berhasil cetak gol versus Liverpool. Meskipun tugas seorang pemain bertahan biasanya bukan mencetak gol, namun Excel disasi, yang baru bergabung dengan Chelsea, berhasil menunjukkan kemampuannya dengan mencetak gol dalam pertandingan melawan Liverpool dalam musim Liga Inggris 2023 hingga 2024. Meskipun pertandingan berakhir imbang, gol tersebut memiliki arti istimewa bagi disasi. Bukan hanya karena perannya sebagai seorang pemain bertahan, tetapi juga karena ini adalah penampilan debut resminya di bawah arahan pelatih Mauricio Pochettino. Karena itu, disasi merasakan kebahagiaan dan kegembiraan yang luar biasa, merasa senang bahwa ia dengan cepat beradaptasi dengan rekan-rekan barunya di The Blues dan dapat bermain dengan gaya permainan yang positif. Saya merasa sangat bahagia, merupakan perasaan yang luar biasa untuk mencetak gol pada debut saya, dan saya sangat bangga dengan tim karena kami berhasil tampil dengan baik, terutama di babak kedua, ungkap disasi dalam wawancara di situs resmi klub. Dengan penampilan yang positif ini, saya yakin kami dapat meraih kemenangan pada pertandingan berikutnya. Kami memiliki aspek positif yang dapat kami bawa ke laga mendatang, dan ini adalah tanda yang baik, tambahnya. Disasi menjadi pemain bertahan ketiga di Chelsea yang mampu mencetak gol dalam debutnya, mengikuti jejak Bencilwell dan Trevor Calobah. Resmi, Real Madrid amankan jasa kaipa Arrizabalaga dari Chelsea. Real Madrid baru saja mengalami insiden yang tidak menguntungkan. Menanggapi situasi tibokertoa, Carlo Ancelotti merasa bahwa skuad Real Madrid sedang kekurangan dalam posisi penjaga gawang. Oleh karena itu, Ancelotti memutuskan untuk mencari kipa baru dalam jendela transfer saat ini. Baru-baru ini, Real Madrid telah mengumumkan secara resmi siapa kipa baru mereka. Mereka berhasil merekrut kaipa Arrizabalaga dari Chelsea. Dalam pengumuman di situs resmi mereka, Real Madrid mengonfirmasi secara sah kehadiran kepada Chelsea. Dengan ini, kaipa telah menjadi bagian baru dari Real Madrid, begitulah pernyataan resmi yang dikeluarkan. Kipar berusia 28 tahun ini akan memperkuat skuad Real Madrid dengan pengalamannya yang kaya dalam kompetisi tingkat internasional. Meskipun pernyataan resmi dari Real Madrid tidak memaparkan rincian transfer ini, ahli transfer Eropa, Fabrizio Romano, memiliki informasinya. Romano mengungkapkan bahwa kaipa bergabung dengan status pinjaman, ia akan membela Los Blancos sampai akhir musim 2023 hingga 2024. Laporan itu juga menyatakan bahwa Real Madrid tidak mencantumkan opsi pembelian permanen. Oleh karena itu, kaipa akan kembali ke Chelsea setelah musim berakhir. Ini membuat kaipa menjadi rekrutan keempat Real Madrid di musim panas ini. Rencana patent Chelsea datangkan David De Gea usai tendang kaipa Arrizabalaga. Chelsea kabarnya akan menggantikan posisi penjaga gawang kaipa Arrizabalaga dengan David De Gea dalam bursa transfer musim panas 2023. Keputusan ini diambil karena Chelsea menganggap David De Gea memiliki pengalaman yang lebih luas dibandingkan dengan kaipa Arrizabalaga. Fakta ini dapat dilihat dari catatan karir De Gea yang telah mengikuti 629 pertandingan, sedangkan kaipa baru mencatatkan 327 penampilan bersama beberapa tim yang pernah dia bela. Selain itu, David De Gea juga berhasil mencatat 223 kali pertandingan tanpa kebobolan, sementara kaipa Arrizabalaga baru mencapai angka 112. Oleh karena itu, tidak mengerankan jika Chelsea bersikeras untuk memutuskan mendatangkan De Gea pada jendela transfer Agustus ini. Terlebih lagi, David De Gea dianggap sebagai solusi potensial bagi Chelsea dalam menghadapi kemungkinan penerapan financial fair play oleh UEFA. Situasi ini diperkuat oleh fakta bahwa Chelsea dapat mengamankan jasa David De Gea sebagai pemain bebas transfer, yang berarti tanpa biaya pindahan. Terlebih lagi, beredar laporan bahwa kaipa Arrizabalaga sudah mencapai kesepakatan dengan Real Madrid. Oleh karena itu, Chelsea berupaya untuk menggantikannya dengan David De Gea dalam jendela transfer musim panas ini. Iden Hazard muncul di markas Chelsea usai di Depak Real Madrid, Balikan. Dalam statusnya sebagai pemain bebas transfer, Iden Hazard terlihat kembali ke Chelsea, klub lamanya. Setelah penyelidikan lebih lanjut, hadirnya bintang Belgia ini terbatas pada memberikan dukungan kepada The Blues saat melawan Liverpool. Pada usia 32 tahun, dia sebelumnya telah dilepaskan kontraknya oleh Real Madrid pada bulan Juni 2023, namun sayangnya dia tidak diambil oleh klub manapun. Winger Belgia tersebut telah menikmati tujuh tahun sukses bersama Chelsea dari tahun 2012 hingga 2019, di mana ia membantu The Blues meraih dua gelar Liga Inggris. Setelah periode tersebut, Hazard bergabung dengan Real Madrid dan menghabiskan empat tahun sebagai pemain di Santiago Bernabu. Kemudian, mencari tantangan baru, dunia media sosial di Twitter menjadi heboh dengan kemunculan sosok yang diduga sebagai Iden Hazard di Stamford Bridge, di mana pertandingan antara Chelsea dan Liverpool sedang berlangsung. Kehadiran Hazard ini ternyata juga dikonfirmasi oleh jurnalis dari Millsport, Louis Telley, yang mengonfirmasi bahwa mantan pemain The Blues memang berada di Stamford Bridge, tetapi hanya sebagai supporter belaka. Agen bebas Iden Hazard ada di Stamford Bridge sebagai supporter, konfirmasi Louis Telley seperti yang dilaporkan oleh Daily Mail. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!